Untuk Grup A menikmati Thailand, kita mempunyai Indonesia. Pertama kali pertama, mereka sudah menghubungkan kompetisi final. Mereka sudah menghubungkan untuk final dan setiap match yang bermain di Grup A terlibat Indonesia akan menjadi teman-teman. Jadwal Drawing Sepak Bola Asian Games 2022 Proses pengundian sepak bola putra Asian Games 2022 yang diikuti timnas Indonesia rencananya bakal digelar 27 Juli 2023 mendatang. Asian Games 2022 bakal berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September 8 Oktober 2023. Namun sepak bola putra akan diputar lebih dulu pada 4 hari sebelumnya. PSS ingin mengirimkan para pemain U20 ke Asian Games 2022. Sementara itu prioritas Indra Syafri adalah menurunkan timnas Indonesia U24. Mungkin pemain-pemainnya sebagian besar anak-anak alumnu SEA Games 2023. Itu plan A-nya. Nanti kita tunggu saja. Saya akan bikin programnya dulu. Plan A ini, plan B ini. Ujarnya. Dalam gelaran Asian Games 2023, timnas Indonesia akan terbebas dari dua rival Asia Tenggara pada fase grup penyisihan maupun sistem gugur. Drawing akan mengelompokkan masing-masing empat negara dalam tujuh grup secara terpisah. Ya lumayan gak langsung bertemu lawan berat di Asia Tenggara. Luis Mila ditunjuk Eric Thohir jadi pelatih timnas Indonesia U17 gantikan Bima Sakti jadi harapan saya. Gimana kalian setuju ga? Kalau setuju coba komen di bawah ya guys. Menurut analisa saya sebagai pengamat sepak bola handal di Indonesia, Luis Mila sangat cocok kembali ke timnas. Di sisi lain, pengamat sebut Luis Mila bukan pelatih gagal tapi soal ini. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menyebut Luis Mila mundur dari Persib Bandung bukan pelatih gagal. Baru juga tiga laga awal musim tentulah bukan soal performa tim tulis M. Kusnaini di akun Instagram miliknya at Mohamad Kusnaini. Pria yang akrab di sapa bungkus ini menilai hasil Persib yang tak pernah kalah namun tak pernah menang dalam tiga laga awal tak membuat Luis Mila dicap sebagai pelatih gagal. Tapi di capaian belum pernah menang dan tidak terkalahkan pun belum cukup untuk menilai seorang pelatih dianggap gagal. Ungkap bungkus. Malaysia auto menangis kejang. Sadil Ramdhani berikan jawaban menohok. Sadil Ramdhani buka suara setelah disebut bakal pindah jadi warga negara Malaysia. Menurut pemain timnas Indonesia itu, hal ini tidak seharusnya menjadi pemberitaan karena dirinya bangga menjadi orang Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Kewarga negaraan saya tidak akan tertukar oleh apapun. Saya disini hanya mencari sesuap nasi. Dan dengan berita bahwa saya akan bertukar warga negara itu sangat tidak pantas untuk diberitakan. Ini menyudutkan saya selalu. Kata Sadil dalam unggahannya di media sosial Instagram. Sadil berharap agar segala pemberitaan yang merugikan namanya segera dihentikan. Sang pemain menerangkan bahwa dirinya hanya berusaha mencari nafkah. Pemain berusia 24 tahun itu memang sedang tampil apik di Sabah Football Club pada musim ini. Dari 12 kali bertanding, Sadil Ramdhani sukses mencetak 6 gol dan 7 asist. Kegemilangan Sadil membantu Sabah Football Club berada di peringkat kelima Liga Super Malaysia pada saat ini. Terbaru, Sadil mempersembahkan sebuah asist dalam kemenangan 4-0 atas Pahang. Erik Thohir pastikan Timnas U17 Indonesia fokus gelar TC di Jerman. Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan Timnas U17 Indonesia bakal fokus menjalani pemusatan latihan TC di Jerman untuk persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui PSSI sebelumnya mengungkapkan pemain Timnas U17 Indonesia akan menjalani TC di Qatar dan Jerman. TC jangka panjang ini bakal digelar PSSI sebagai persiapan squad Garuda Asia menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Erik Thohir sejak awal menekankan bahwa tak ingin Tim Merah Putih hanya ikut berpartisipasi saja di Piala Dunia U17 2023. Selama TC Bima, Sakti memastikan akan ada sistem promosi degradasi untuk mencari pemain terbaik. Dari proses 12 kota nantinya, tim pelatih akan mencari 22 pemain terbaik untuk dibawa TC ke Jerman. TC Jakarta kemarin sudah mulai ada promosi degradasi 34 dan yang rencana 12 kota ini kita akan bergebaung di bulan Agustus nantinya. Ujar Erik Thohir kepada awak media di Bali. Minggu, mantan presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa 22 pemain itu nantinya akan fokus menjalani TC di Jerman. Kenang laga kontra Argentina, Jordi Amat ngebet ingin tahu tim kuat mana lagi yang akan dilawan Timnas Indonesia. Jordi Amat kembali mengenang laga melawan Argentina pada Juni lalu sembari menunggu calon lawan Timnas Indonesia selanjutnya. Back kelahiran Spanyol itu mengunggah beberapa foto pada Instagram pribadinya. Ia kembali mengenang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Argentina. Dalam pertandingan itu, skuad Garuda berhasil menunjukkan kualitas mereka di hadapan anak asuh Lionel Scaloni. Walaupun takluk setidaknya Mark Klok DKK tidak kalah dengan skor memalukan. Mereka hanya kalah dengan skor 2-0 pada laga tersebut. Oleh sebab itu, dirinya masih belum bisa melupakan pengalaman berharga melawan tim jawara dunia tersebut. Di lain, si Jordi juga sudah tak sabar ingin mengetahui siapa calon lawan skuad Garuda selanjutnya. Seperti diketahui, Timnas akan memainkan dua laga terakhir FIFA Matchday di tahun ini. FIFA Matchday selanjutnya akan berlangsung pada September mendatang. Namun kali ini PSSI dinilai tidak akan mengundang tim kuat se-level dengan Argentina lagi. Media Malaysia Puji Marcelino prediksi masa depan cerah di Eropa. Media daring semuanya bola menyebut pemain 18 tahun itu menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara Lantaran 2 gol tersebut di laga pramusim KMSDNC. Jika pramusim berjalan dengan lancar, maka bakal memberi nilai tambah terbaik bagi Marcelino untuk mencuri peluang beraksi bersama skuad utama pada musim depan. Tulis media tersebut melanjutkan analisis soal Marcelino. Marcelino yang bakal menginjak usia 19 pada September mendatang untuk pertama kalinya mengikuti pramusim bersama KMS KDNC. Terima kasih telah menonton!